Semua sampel dari SCP-020 harus disimpan di dalam ruangan penahanan yang disegel dan melalui airlock yang ada di area 12. Pengecekan rutin yang ada di sana harus menggunakan robot dikarenakan semua yang ada di sana harus tersegel setiap saat. Kamera CCTV harus dipasang di dalam ruangan penahanan SCP tersebut dan juga harus diawasi setiap saatnya. Setiap personel yang ingin masuk ke dalam ruangan tersebut harus menggunakan pakaian pelindung dan disepret disinfektan jamur pas keluarnya. SCP-020 merupakan sebuah jamur yang dapat menyebar dengan cepat. Mereka bisa menginfeksi makhluk lain seperti manusia dan juga hewan. Jamur ini tidak bisa dilihat dengan mata sendiri atau dengan mikroskop. Akan tetapi, jamur-jamur ini bisa dilihat melalui media seperti kamera gambar atau video. Ketika SCP-020 berkumpul di suatu tempat, biasanya di rumah warga setempat, maka ia akan menyebar dan memberikan efek anomali yang ada di situ. Yang nanti kemudian mereka akan menyebar lebih besar lagi ke rumah-rumah warga setempat. Dan dikarenakan mereka tidak bisa dilihat, maka mereka akan menempel di tubuh seseorang dan juga menyebarkan efeknya. Semua SCP-020 yang ada di rumah seseorang dan memiliki jumlah yang tinggi akan sangat berbahaya untuk tubuh orang tersebut, sehingga menyebabkan kematian. Penyebaran terbanyak paling sering terjadi karena ambulans dan para petugas kesehatan membawa mayat korban SCP-020 sehingga menyebar luas. SCP-020 ditemukan pertama kali ketika ada seseorang yang bekerja di rumah sakit setempat berperilaku aneh. Seorang agen foundation pun merasa aneh dan melaporkannya hal tersebut. Ketika dipanggil tim penanganan SCP, telah ditemukan bahwa ratusan orang di rumah sakit tersebut sudah terinfeksi SCP-020. Semua orang yang ada di sana pun dibunuh dan kota itu pun dibakar dengan alasan kebakaran hutan agar informasi tidak menyebar luas. Sampai sekarang ada 12 penyebaran yang terjadi di seluruh dunia terkait SCP-020. Penelitian terhadap bagaimana caranya kita melawan SCP ini masih dalam pertimbangan dan penelitian. Pasukan Mobile Task Force ETA-10, Sino Evil, ditugaskan untuk salah satu SCP-020 yang ada. Mereka pun akan menggerabok rumah salah satu tersangka dari korban SCP ini. Ketika mereka sampai ada di sana, mereka melihat seorang wanita yang sudah terinfeksi SCP-020 di sana, mengajak para MTF untuk jadi temu mereka. Akan tetapi, wanita tersebut memegang sebuah bom peledak dan juga pisau. Bom tersebut dilempar ke MTF dan juga pisaunya. Ledakan baku tembak pun terjadi, sehingga semua yang ada di sana menjadi hancur lebur tanpa sisa.